Halo, selamat datang di channel Youtube Loso Verdi Hari ini Loso ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar di video Loso yang satu ini Jadi di video yang itu, kita membicarakan soal supply SLP Siapa yang pegang SLP saat ini yang terbanyak Dan juga Loso ngajak teman-teman sekalian menganalisa di video itu SLP ini ke depan bakal seperti apa Kenapa Binance mau beli SLP sedangkan orang-orang banyak yang mau jualan Oke, nah di video kali ini Loso akan memberikan alasan utama kenapa Loso bisa menggali begitu dalam Oke, sebelum Loso lebih lanjut Loso ingin informasikan Loso punya visi dan misi menjalankan channel Youtube Loso Verdi Visi Loso adalah saya ingin menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah Namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Aksi Infinity Misi Loso adalah saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini Agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Aksi Infinity Sebelum Loso lebih lanjut Loso ingin informasikan informasi penting investasi di pasar kripto sangat beresiko tinggi Video ini hanya bersifat edukasi bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini Oke, bagi teman-teman yang tertarik untuk mendengarkan langsung dalam versi bahasa Inggris Teman-teman bisa langsung nonton videonya dengan mengklik link yang Loso taruh di atas ini Namun bagi teman-teman yang mau mendengarkan video Loso Hari ini Loso sudah pisahkan dua part penting yang menurut Loso dalam satu video itu sangat menarik Dan perlu teman-teman ketahui sebagai player game Aksi Infinity dan seorang gamers Oke, tanpa banyak panjang lebar lagi Ayo kita saksikan bersama-sama klip yang satu ini Check it out This gentleman runs the world's largest cryptocurrency exchange And so, if you're looking for insights into the world of crypto and where they're headed Where it's headed, excuse me No better place to start than with you Thanks for doing this Thank you, thank you for having me here CZ, let's begin with this What does everybody in this room need to know and understand about crypto That they probably don't yet appreciate? Well, I think most people in this room probably do understand crypto to some level But this is the future This is, it's a technology It's not a currency, not a commodity Not a, that it can be classified into But it's a technology Technology innovations do not stop This is like in the early 2000s or in the 90s The internet, the internet will not stop It may progress at a fast or slow pace But this is the future This is the future technology that will power money, financial markets, and many other things What about the evolution of crypto do you find most exciting right now? So right now, it's all the applications that does not exist in the traditional financial world that are taking off Raising money globally for your entrepreneurial projects ICUs have a bad name, but however you classify it That's one application that's very popular now If you're an artist or if you're a content creator, being able to monetize your works through the NFT They're very hot right now So that's another mechanism that they cannot do in fiat currencies This gamify, play-to-earn, this diesel, decentralized social media Hasn't taken off yet, but all of these are things that traditional fiat currencies cannot do This narrative that crypto is going to replace the existing traditional financial sector is a bit too early We have not seen that yet Oke teman-teman, setelah menonton cuplikan video yang sudah langsung translatekan tersebut Dari Cao Changpeng mengatakan Crypto adalah teknologi masa depan Namanya teknologi Itu merupakan sebuah inovasi yang tidak akan mati Dan terus berkembang Itu poin pertama yang kita dapat dari video tadi Nah, Cao Changpeng atau yang kita sebut dengan CZ CZ juga mengatakan bahwa ada narasi terkait crypto akan mereplace Atau menggantikan sektor keuangan dunia saat ini Dan dari CZ pun mengatakan itu merupakan hal yang terlalu dini untuk dikatakan Kalau menurut Losel, CZ mengatakan hal yang benar Kenapa? Karena terlalu banyak yang harus dipertimbangkan untuk sebuah crypto menggantikan sistem ekonomi yang sudah berjalan ratusan tahun sampai saat ini Tapi ini akan berbeda ceritanya kalau misalnya kita jalankan di industri gaming Di industri gaming Kehadiran NFT gaming dan blockchain Ini akan mempermudah banyak sekali transaksi Jaman dulu kalau kita main game Yang offline ataupun yang online Kita terikat dengan game developer itu Satu itu saja Kita sudah menghabiskan waktu banyak di sana Kita menghasilkan sesuatu yang bagus di sana Kita akan sulit mengkonversi hasil di dalam game itu Menuju dunia nyata kita Kalaupun teman-teman ada yang bisa bilang Oke, Losel, saya selama main game Saya selalu mendapatkan profit Saya jual karakter, saya jual item Saya jual ini, saya jual itu Losel setuju Karena Losel juga praktiksi Pernah melakukan hal itu Tapi yang jadi masalah adalah Marketnya terbatas Marketnya adalah spesifik untuk Orang-orang yang main game itu juga Dan orang-orang yang main game itu juga Plus lagi Orang-orang yang bersedia ngeluarin uang Untuk hanya memainkan game Dan itu jumlahnya tidak banyak Tapi kalau dengan NFT gaming Market kita itu luas Bukan cuma untuk orang Indonesia saja yang main game itu Tapi seluruh orang di dunia Yang main game aksi infinity contohnya Semuanya bisa berternas aksi Kenapa? Karena mereka sudah sediakan marketplace-nya Mereka sudah sediakan marketplace-nya Dan kemudian karena teknologi blockchain Memungkinkan setiap transaksi itu tercatat dengan jelas Di Ronin Explorer Bayangkan kalau misalnya banyak nanti Gaming-gaming Developer-developer game yang lain Juga ikut masuk membangun game Di atas Ronin Mainnet Di dalam NFT gaming Ada konsep Kalau misalnya nih ya Sebuah game Contoh aksi infinity yang sekarang kita mainkan Terbit dua token AXS sama SLP Nanti ada buat lagi satu game Aksi infinity juga Yang kayak semacam CTR Crash Bandicoot punya itu ya Balapan mobil Nanti Dari game itu Untuk memonetisasi Developernya pasti akan mungkin Akan menerbarkan coin Ataupun Suruh SLP di burn Untuk bisa main kesana Ya apapun lah itu Jadi intinya Dari hasil pendapatan dari game yang lain itu Bisa diintegrasikan Untuk saling support Dengan game yang lain Hanya di NFT gaming Bisa terjadi seperti ini Tapi kalau di tradisional gaming Contoh ya Kita main Ragnarok Ya Kita punya item yang bagus sekali Di Ragnarok Tapi kalau misalnya kita Mau jual Ke orang yang main Seal online Ya Belum tentu bisa Bukan belum tentu bisa Gak bisa Karena gak 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 connect Gak connect sistemnya Gak connect sistemnya Ke seal online Tapi kalau misalnya Dengan NFT gaming Ya Dengan satu Antara satu game Dengan yang game yang satu ini Ya Masing-masing punya market yang berbeda Ada market Gamers yang suka main balap-balapan Ada yang Market gamers yang suka main pertarungan Tapi keduanya ini Bisa saling dihubungkan Ya Untuk upgrade Si aksi yang ada di Renew Battle ini Kemungkinan nanti suatu hari Nanti butuh Tekno ini Apa Token yang dikeluarkan dari Yang hasil balap-balapan Begitu juga sebaliknya Untuk upgrade mobil yang dibalap-balapan Butuh token yang ada Diterbitkan di Arena Battle Ini Hanya di dunia NFT gaming Bisa terjadi ya Karena Ini bisa saling terintegrasi Apalagi Dia dibangun Di Ronin Manet Di jaringan Ronin yang saat ini Sudah dikembangkan Oleh si Sky Mapis Loose Loose gak tau ya Kedepannya ini Bakal skedai apa Yang jelas Loose Yakin Kalau loose pribadi Yakin NFT gaming Atau crypto gaming Akan mendahului Adopsi masal Di dunia crypto Dibandingkan dengan Yang lain Ya Sektor-sektor yang lain Nah Itulah kenapa Begitu loose bulis Dan Loose Setelah ini Akan berikan Sebuah cuplikan video Yang menjadi alasan Mengapa Si Binance Mau Beli SLP Ya Mau Kumpulin SLP Dari orang-orang banyak ini Yang selalu mau jualan aja Ya Memang benar Yang wallet Yang kemarin loose sampaikan itu Adalah hot walletnya si Binance Kalau teman-teman bilang Si Binance gak beli SLP Berarti Dia ngapain Ya Contoh nah Analogi Setiap orang Mau jualan SLP SLP Dikasih ke Binance Binance Kasih kita BIDR Dan USDT Itu artinya Secara tidak langsung Binance kan Beli SLP Ngumpulin SLP Ya Nah Memang itu hot walletnya si Binance Ya Tapi dia kan ngumpulin terus Makin hari makin banyak Dia exchange Memang betul Ya Memang betul dia exchange Tapi itu kan hot walletnya Binance Selagi orang gak mau beli Dari hot wallet Gak mau beli dari Binance Maka Supply dari hot walletnya si Binance Binance itu kan Akan Gak berkurang Ya Ini menurut Losser ya Tolong koreksi Losser Kalau misalnya Analogi Losser ini salah Ya Biar Losser bisa Perbaiki Di kemudian Di video Video Losser kemudian hari Ya Yang jelas Kalau menurut logika Losser Sekarang Ya Binance Ngehold Banyak SLP Sebesar yang 37% itu Jadi Kalau dibilang Dia gak beli sih Menurut Losser Ya Kurang tepat Karena secara harapiahnya aja Dia itu Mengumpulin SLP banyak Ya Nah Kalau misalnya Dia berani ngumpulin SLP banyak Ya Bukankah dia sudah tahu nih Kedepannya bakal ngapain Si SLP ini Ya Kalau dia gak tahu Mana berani dia buka keran terus-terusan Setiap kali orang mau jual SLP Dia mau terima Setiap orang mau jual SLP Dia mau terima Tidak akan mungkin Seberapa besar Seberapa tahan Dia kumpulin semua SLP itu ya Kalau misalnya dia gak tahu Masa depan SLP ini bakal jadi apa Ya Itu aja sih logikanya Nah Tapi Di penjelasan video yang satu ini Teman-teman akan tahu Lebih besar lagi Ternyata ada alasan lain Kenapa mereka mau Kumpulin SLP Oke Let's check it out I think you know what I'm getting at though If we apply these multiples To the kind of business That you've built Ya You're one of the richest people In the world Sitting right here I'm not sure about that To be honest And also I don't really care about Wealth Money And also rankings Etc I also On a I think I believe it was a Forbes interview Just a couple days ago I said I'm happy to I will commit to donate 99% of my wealth Before I You know Before I leave this world So I'm not really interested So I think Anytime people pay too much attention to that They usually Kind of lose focus Where was we want What we want to do is We just want to build tools For people to access crypto Oke Setelah mendengarkan langsung Perkataan dari CZ Yang berkomitmen Untuk memberikan sumbangan Dari 90% Kekayaan dia Sebelum dia meninggalkan dunia Bagaimana menurut teman-teman? Binance mau kumpulin SLP Kalau lo setangkap dari video ini Ya Kemungkinan besar Ya karena Itu dia mau Mewujudkan misinya dia Menghadirkan sebuah tools Untuk semua orang Bisa berinteraksi Dengan Crypto Yang saat ini mereka dukung Adalah Gamification Yang di Klopori oleh Aksi Infinity Nah sekarang pertanyaannya Apakah Di game-game yang lain Selain aksi Infinity Juga ada yang Disupport Sedemikian besar Oleh Sebuah badan Yang kita sama-sama kenal Di dunia saat ini Di dunia kripto Nah Sekian video lo sehari ini Mungkin pertanyaan itu Bisa teman-teman jawab Di kolom komentar Sebelum lo setutup Lo seingin informasikan Informasi penting Investasi di pasar kripto Sangat berisiko tinggi Video ini hanya bersifat edukasi Bukan aset keuangan Yang harus diikuti oleh teman-teman Pastikan teman-teman Lakukan penelitian sendiri Secara madiri Sebelum memutuskan untuk berinvestasi Di dalam game ini Oke Visi dan misi loss yang ini Sangatlah besar Lo sebutu mantuan dari teman-teman sekalian Untuk menekan tombol like Subscribe Hidupkan loncengnya Supaya jangan ketinggalan Video-video loss selanjutnya Jadi Bagi teman-teman Yang punya aksi lebih Mau Dijadikan Atau Diberikan ke Anak asu di komunitas Evo Teman-teman jangan sungkan Untuk langsung join ke komunitas Evo Di link yang lo setaruh di atas ini Ambil gelar murid Dengan mengikuti petunjuk Yang ada di sana Setelah mendapat gelar murid Teman-teman tinggal isi POM pendaftaran orang tua asu Nanti kabarin loss Kalau misalnya teman-teman Sudah mengisi itu Dan bagi teman-teman yang setia nonton Channel Youtube Losser Verdi Ingin mendukung Losser Verdi Dengan cara yang berbeda Teman-teman bisa langsung Beli NFT Di Verdi's Overnance Initiative Dengan mengisi POM yang Losser taruh linknya Di atas ini Jadi nanti setelah mengisi itu Silahkan hubungi Losser di Discord channel Biar lanti Losser akan transferkan NFT yang Teman-teman sudah pesan Nah Sekian lah Video Losser ini Langsung tutup dengan sebuah salam Salam Wuhu Because It's Wuhu time Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.